Intro Upaya pengendalian banjir tahunan, penambahan tampungan air baku, dan pengelolaan irigasi untuk mendukung produksi pangan mencapai hasil yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Intro Pada periode kepemimpinan Gubernur Khafifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardat, upaya pengendalian banjir ditingkatkan, baik dari upaya yang bersifat vegetatif maupun yang bersifat teknis. Banjir merupakan kejadian alam yang memiliki variable sangat bervariasi. Secara teknis, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pengendalian banjir dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangannya. Pembangunan Tanggul Kali Glidik Lumajang, Tanggul Kali Mujur di Lumajang, dan pintu air Kalibuntu di Probolingko untuk mengurangi banjir dan rob dari Laut Jawa. Intro Gubernur juga memberikan atensi pada penanganan banjir Kali Kemuning di Sampang dengan menyempatkan meninjau kondisi pompa air, baik pada saat musim penghujan maupun pada musim kemarau. Saat ini telah terpasang lima pompa air Kali Kemuning, yakni pompa Dak Bukor, pompa Delima, pompa Teratai, pompa Bahagia, dan pompa Kaju. Pengendalian banjir Bengawan Solo dilakukan dengan peningkatan kapasitas sudetan atau Flood Way Plungwood di Kabupaten Lamongan. Tujuannya meningkatkan kapasitas sudetan dari semula 640 menjadi 1000 meter kubik per detik, sehingga air banjir dapat lebih cepat dibuang ke laut melalui pintu kurut. Pementauan kondisi tanggul di sepanjang Bengawan Solo juga dilakukan untuk mencegah kebocoran dan kerusakan yang lebih parah. Untuk mengurangi resiko banjir yang lebih parah, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan normalisasi sungai sehingga mampu meningkatkan daya tampung dan mengurangi potensi luapan. Selain itu, normalisasi sungai juga dikerjakan bersama masyarakat secara gotong royong. Pemerintah mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sumbarangan. Pencapaian yang tidak kalah penting selama kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak adalah selesainya pembangunan bendungan dan waduk sebagai tampungan air di Jawa Timur, yakni waduk gongseng di Bojonegoro, waduk semantok di Nganjuk, waduk bendo di Ponorogo, waduk tukul di Pacitan, waduk tugu dan waduk bagong di Terngale. Selain untuk keperluan irigasi, air dari bendungan dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik serta dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berperan aktif dalam mendukung pemerintah pusat untuk mewujudkan bangunan tersebut. Pembangunan waduk dan bendungan tersebut akan meningkatkan ketersediaan air irigasi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri di suatu wilayah. Ketersediaan air dari waduk dan bendungan diharapkan akan menjamin produktivitas pertanian yang tinggi. Provinsi Jawa Timur menghasilkan 9,6 juta ton padi pada tahun 2022 sehingga menempatkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Ketahanan pangan di Jawa Timur merupakan buah kesuksesan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi dan dukungan sumber daya manusia pengelola irigasi. Pada tahun 2022, Sutrisno seorang petugas daerah irigasi waduk pacal Bujonegoro berhasil mendapatkan peringkat 1 untuk petugas operasi dan pemeliharaan irigasi teladan tingkat nasional pada kategori irigasi permukaan yang diselenggarakan oleh Direkturan Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat. Ahmad Mas Hudi, CTV Kementerian Pekerjaan Umum